oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara untuk menyembunyikan atau mematikan status online pada aplikasi instagram nah jadi teman-teman semua di fitur instagram ini mirip dengan fitur yang ada di whatsapp ya ketika kita membuka atau mengoperasikan aplikasi instagram orang lain bisa melihat bahwasannya kita statusnya dalam keadaan online tapi teman-teman bisa menonaktifkan atau menyembunyikan fitur ini bagaimana caranya berikut adalah tutorialnya jadi langsung saja teman-teman bisa buka aplikasi instagramnya oke kemudian setelah itu teman-teman bisa klik bagian icon profile di pojok kanan bawah ya disini klik saja teman-teman oke selanjutnya teman-teman masuk ke dalam pengaturan dengan cara mengklik garis 3 di pojok kanan atas seperti ini selanjutnya teman-teman bisa pilih yaitu pengaturan dan privasi kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah cari yang namanya pesan dan balasan cerita oke selanjutnya teman-teman bisa melihat pada bagian siapa yang bisa melihat anda online teman-teman masuk atau klik tampilkan status aktivitas oke selanjutnya disinilah tempat untuk teman-teman mengatur apakah status online akan diaktifkan atau di nonaktifkan tetapi disini ada konsekuensinya teman-teman bisa teman-teman baca ya yaitu tampilkan kapan anda terakhir aktif atau sedang aktif di aplikasi instagram jika anda memilih untuk tidak menampilkan status aktif anda anda tidak akan dapat melihat status aktif orang lain nah itu adalah konsekuensinya ya ketika teman-teman menonaktifkan berarti teman-teman juga tidak bisa melihat status ketika orang lain itu sedang aktif ya seperti itu untuk menonaktifnya teman-teman bisa langsung saja klik yaitu tampilkan status aktif ya buat status anda bisa dilihat orang lain yang mengaktifkan statusnya nah ini teman-teman tinggal cukup klik seperti ini ya atau teman-teman atur yaitu tampilkan status aktif kepada publik ya atau secara keseluruhan atau akun yang anda ikuti atau yang sudah anda kirim pesan saja seperti ini kalau mau secara keseluruhan teman-teman tinggal nonaktifkan tampilkan status aktif seperti ini ya oke mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan di tutorial kali ini kalau ingin dikembalikan tinggal masuk ke pengaturan ini kemudian tinggal diaktifkan ya teman-teman sampai jumpa di pertemuan kita selamat menikmati selamat menikmati